Kalau bukan palm sugar ya, atau palm sugar gula dari kelapa itu ya Adalah gula putih yang halus dicampur sedikit Asik Wih Kopinya, kopi telur Nah karena telurnya tadi ya sudah di blender gitu ya Jadi dia sebetulnya langsung terekspos dengan air ya Sebetulnya dia sudah matang juga waktu di sini Jadi tidak ada amis-amisnya lagi Coba ya Sama sekali ya, tidak ada aroma amis Rasanya pun ya, tidak ada amisnya sama sekali Kopi Acehnya ya Kopi uleh karingnya yang terkenal itu ya Masih terasa banget Kuat banget, onjok banget Nah sekarang kita coba ya Ini yang namanya ketan Srikaya Wow Lembut dan manisnya Srikaya ya Dengan body yang full ya dari ketan hitam Wah enak banget Enak banget Kita coba sekarang pisang gorengnya dong ya Ini pisang goreng adabi katanya Wow Uniknya ya Ada rasa keju di situ Jadi kemungkinan tepungnya itu adalah keju yang diparut halus gitu ya Dan juga pakai gula Ini kalau bukan palm sugar ya Atau palm sugar Gula dari kelapa itu ya Adalah gula putih yang halus Dicampur sedikit kayu manis gitu ya Oh bukan Tidak ada aroma kayu manis Jadi berarti ini lebih yang tadi itu Palm sugar Cantik sekali ya Ini enak banget ya Karena dia memang sengaja pilih pisang yang belum terlalu mateng Sehingga belum terlalu manis Karena itu dengan bungkusan yang tadi rasa keju dengan gula itu ya Cantik banget Enak Yang ini namanya timpan Timpan itu Orang yang gak tau Wah kayaknya otak-otak ya Karena bungkusnya juga Bagus gitu ya Oke Kita lihat Ini lagi-lagi adalah ketan Ketan Coba kita lihat Apa isinya timpan itu Nah Ini Yang pembungkusnya ini Itu dibuat dari tepung ketan ya Nah isinya apa nih Surprise Kita coba Isinya itu Antara lain pisang ya Ada pisang ada kacang gitu ya Ditumpuk jadi satu Wow Kita dapat manisnya pisang ya Lalu kita dapat gurihnya kacang gitu Lalu legitnya ketan di luar ya Wow Enak Namanya timpan Ada satu lagi Nah ini juga Lebih mirip lagi kan dengan otak-otak Tapi bukan otak-otak Ini pulut panggang Pulut panggang Pulut itu ketan juga kan Coba kita lihat Wah Nah Jadi dia itu mirip seperti jadah ya Atau uli gitu ya Nah tapi ulinya itu dibakar Tapi gak sampai ke dalam Jadi bakarnya itu hanya di daunnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa